Saya Ciko Kurniawan Jadi setelah penerimaan piala itu Gue harus kecikan hidupan Gimana tuh kecikan? Gue bingung Gue nerima piala tuh sekali seumur hidup gue Waktu gue kelas 5S dia lomba puisi Halo Cik Halo Bi Apa kabar? Bye Eh indah nih yang kita jadinya Gapapa kan Biar selesai aja Gimana Bi apa kabar? Sehat? Gimana lu gimana? Baik banget gue baik banget Gimana Bi? Apanya yang gimana? Kita gimana terus lu? Gak gue penasaran sebenernya sama Lu mulai karir lu tuh gimana sih Bi? Dari kecikannya Sejujurnya Gue gak terlalu inget Karena 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 Ada yang ngomong gue Shooting tuh pertama kali di umur Empat tahun Di tahun 2002 Tapi gue baru inget itu Gue shooting di umur Di 2003 gitu Tapi ada yang pernah ngomong di 2002 Cuma mulainya karena Nyokap gue terinfluence banget sama Joshua pada waktu itu Ingin banget gue masuk ke industri hiburan Terus kayak yaudah akhirnya ya Bikin album Shooting Dan lain lain Oke Lu gimana? Lu Gua start Awal karir tuh ngapain kira-kira? Gak sengaja? Engga Kakak gue tuh kebetulan mau main Oh iya? Oh iya 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 Lu udah pernah dishooting banget ya? 2008 dia start terus 2013 gua start juga akhirnya jadi main juga? main? apa jadi PA nya dia? jadi PA nya dia dulu iya gua ikut-ikut dia kalo kasih syuting kenalan tau gimana environment nya terus yaudah casting casting iklan sampe kemana-mana start nya sih begitu nah lu kalo misalnya dihitung nih dari 2002 atau 2003 ya kita anggap 2002 atau 2003 nih bingung sih gua juga sejujurnya dari 2002 ya kayak sepertinya hitungan kasarnya karena ga begitu inget juga ada beberapa yang mungkin gua jadi ekstras atau apa ya itu dihitung ga? mungkin sekitar 15 atau 17an kayaknya kenapa wuf banyak nah quantity tidak menentukan quality iya gila lu gimana? gua jujur ga pernah gitu lu ga pernah gitu? ga pernah gitu ga ada beberapa film gitu maksudnya jadi gua ga tau sebenernya gua udah berapa film yang sama kayak lu termasuk cameo yang cuma satu scene tapi mungkin belum sampe 20 atau 15 belum kayak gitu tapi kalo karakter mungkin lebih ya lebih? kalo karakter iya ga ada karakter pasti banyak jadi lu desain karakternya lumayan banyak pembendaraannya di kepala lu ya? iya lumayan oke kan lu kan selain kerja di depan layar lu kan kemarin masuk JAV nih waduh 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 masuk JAV kan yang lu bayar tiket iya kan bayar tiket jadi kan film lu kan filmnya lu direct filmnya yang masuk yang lu direct yang lu producerin edit sendiri segala macem boleh tolong diceritain sedikit judulnya dulu gua takut salah sebut soalnya judulnya quadenuf bahasa indonesianya harafiahnya apa ya apa kabar sebenernya apa kabar ceritanya filmnya itu menceritakan tentang sebuah batas dimana apa ya hitam dan putih gitu loh gimana kalo ada seseorang yang lahir hanya di putih dia tidak pernah merasakan hitam lalu apakah dia harus melewati batas tersebut untuk datang ke hitam biar tau putih itu seperti apa gitu itu filmnya ceritanya seperti itu gitu nah menarik banget sih maksudnya prosesi membuat film atau pindah ke belakang layar karena otomatis mediumnya berbeda ya dengan kita di depan layar ya kan kita meng membuat sesuatu dan delivernya itu sangat medium yang berbeda gitu preparasinya juga berbeda gitu loh terus eksekusinya juga berbeda tetep sangat-sangat menarik karena satisfactionnya tetep luar biasa gitu loh bisa menyampaikan satu perasaan dalam media yang berbeda gitu loh dan gak berhenti di film sih kalo gue menurut gue ya gue akan explore terus kemana pun yang menurut gue perasaan gue membawa gue kemana gitu tapi apa yang decide buat awalnya ini jadi film gitu maksudnya lu yang udah berkarir udah lumayan lama gitu di depan layar gitu apa yang bikin lu decide buat jadi belakang layar ah gue pengen ngedirect ah gue pengen bikin film apakah ada perasaan yang sebesar itu untuk perasaannya muncul mungkin karena gue udah shooting dari kecil terus gue tau environmentnya seperti apa dan lain-lain lalu kemudian ada ya pasti otomatis gue rasa semua seniman itu muncul dari ruang resahnya ya ruang resah itu yang harus kita jaga karena akhirnya baru kita bisa menciptakan satu karya gitu otomatis ruang resah gue juga memuncak dan pada saat itu mungkin this is the time gitu loh gue harus bikin film gitu jadi akhirnya ya jadilah satu film gitu lu sendiri gimana selain di depan layar pernah gak dibalik layar? pernah dan rasanya kayak gimana? jadi apa? jadi apa dulu? boleh diceritanya NDA gak nih? jadi jadi ada satu komunitas yang minta gue gue juga gak jundir pada saat itu buat bikin suatu showreel gitu gue kebetulan ngedirect tapi scriptnya bukan gue yang nulis judulnya bengkel kopi pada saat itu susah ngedirect susah karena baru baru tuh maksud gue gue gak ngerti apapun tentang apapun iya gimana cara ngedirect aktor gimana cara apa yang gue mau aja gue belum ke bayan gak semudah itu kan pada saat kita cuma gue sebagai pemain gitu kayaknya penting banget sebuah karakter buat gue tapi ini gue harus mikirin misalnya dalam satu episode gitu ada yang karakter gitu ini mikirin 6 gimana ini ya ini ada yang develop ada yang enggak gimana nih mikirin 6, mikirin pellet, mikirin audio design terus mikirin dramaturgi terus mikirin ini itu works apa enggak nih tapi seru banget ya gue ngerasa gue pengen masterin craft yang sekarang gue punya dulu soalnya gue ngerasa gak habis-habis namanya bentuk seni kan seni apapun gak habis-habis gitu kayak mau dimanapun gak bisa dibilang bagus, bener, salah gitu jadi tergantung disiplinnya kita kan dan menurut gue juga di pekerjaan kita kan kita bukan lomba gitu loh sama sekali bukan lomba kita gak ada yang nomor satu yang beneran over the top gitu lo yang nguasain tuh gak ada soalnya gak bisa juga misalnya kita main bareng gitu maksudnya gue scene itu gak bakal jadi kalo gak ada lo emang industri kita tuh ya beneran orkestra bareng-bareng gitu loh dan itu seru banget sih apa tadi jendulnya? koin the know ini kan sebuah prestasi lah kita sebut sebuah prestasi yang cukup besar gitu gue juga sih gue seneng banget sih gue gak ada beneran gak gak nyangka masuk gimana rasanya? kalo untuk ngeliat dari respon publik ya gue sangat tidak berekspektasi apa-apa karena film itu sangat personal buat gue dan gue tidak tidak memikirkan bahwa publik akan menonton ini gitu loh lalu tiba-tiba Jav menayangkan itu konsen pertama gue adalah film ini dibuat gak pernah dicoba di layar sebesar itu oke jadi ketika gue menonton ya gue deg-degannya adalah ya banyak tentang teknis sebenernya sih dan delivernya nyampe gak nih ke penonton segala macem gitu loh tapi balik lagi gue seneng banget sih maksudnya dipertontonkan ke publik lalu diapresiasi dikritik juga itu bikin gue semakin semangat bikin karya mantap tapi gak ada apa-apa nya ya kan sebagai pemenang ahah ahah film indonesia 2021 gimana lu ngeliatnya tuh gimana sih rasanya nerima piala tuh rasanya apa piala gitu gua nerima piala tuh sekali seumur hidup gua waktu gua kelas 5s dia lomba puisi lomba puisi pialanya udah ilang sekarang oke rasanya gimana seneng bi seneng jujur seneng gua pas dari jadi setelah penerimaan piala itu gua harus kecekan di depan gimana tuh gue bingung Hai ini netral ya bukannya negatif atau positif tapi netral Ben kayak kayak gue bingung gue gue apain rasanya nggak ngerti gitu tapi setelah itu eh apa ya gue proses gitu rasanya ini kayak pembukti bukan pembuktian sih kayak bukti dari Tuhan kalau misalnya apa yang gue jalani itu bener gitu sebagai aktor gitu apa yang gue jalani tuh ternyata bukan buat gue doang ternyata ternyata banyak banget temen-temen dari yang udah nonton filmnya gitu ngasih tau banyak feedback gitu oh aku jadi belajar aku jadi tau aku jadi engeh cukup aja dan kayak gitu maksudnya oh ini bukan tentang gua bermain bagus lagi atau enggak ini bukan gua bermain optimal lagi atau enggak tapi tentang filmnya ternyata bisa resonate loh kebanyak orang mungkin sama kayak kue dengung omnya ya yang gua ambil berarti kayak konklusinya lo ya itu bukan bukan apa sih bukan sebagai apresiasi atas apa yang lo kerjakan untuk diri lo sendiri sebenernya kan atas sebenernya cinta terhadap apa yang lo kerjakan itu resonate ke orang lain dan akhirnya semua orang ngerasain cinta tersebut ya kan bener banget bener banget ya soalnya apa ya kadang gue ngerasa ada ada apa ya mungkin dulu dulu gue ngerasanya oh gue harus dapet penghargaan disini gue harus dapet penghargaan disitu ada manusiawi banget buat gue buat gue sendiri ya gue muncul perasaan itu tapi pada saat udah dapet oh ini mungkin apa ya suatu ketunjuk kalau apa yang gue lakukan itu gak cuman jadi jidang pekerjaan ini lebih dari pekerjaan soalnya gue banyak banget diselamatin udah gue sendiri jadi kayak oh ini ini ya bener-bener udah ya bener-bener ini cinta gue di luar biasa tapi setelah jawaban lo tadi gimana rasanya mendapatkan piala dan penghargaan gitu tadi kan lo bilang gitu ada sisi ego yang pengen dapet penghargaan dari sini pengen dapet penghargaan dari situ apakah itu masih di muncul masih di kepala lo masih ada kah jadi menurut seberapa penting kah piala atau penghargaan muncul sih enggak tapi penting penting atau enggak piala itu menurut gue cukup menyenangkan pada saat dalam pekerjaan kita gitu maksudnya gak ada bentuk ini lebih bagus dari A B lebih bagus dari C C lebih bagus dari D gitu seneng gitu pada saat kita kerja gue secara pribadi gue seneng pada saat kerja kita diapresiasi dalam bentuk apapun sesimpel terima kasih pada saat yang orang udah nonton gitu misalnya makasih ya Cik udah jawab ya kan kayak gitu kan maksudnya dalam bentuk apresiasi bukan yang apa ya menurut gue piala cita tuh bentuknya bukan buat perlombaan kita sesama orang yang terjun di industri film gitu bukan buat lomba gitu jadinya ini piala untuk apresiasi kita untuk merayakan kemenangan kita bersama bareng-bareng gitu bukan ada yang ini lebih jelek itu lebih wah ini kurang enggak tapi bener-bener kayak enggak weh seru nih malem-malem malem happy-happy aja gitu happy-happy ya asik-asik gitu kalau menurut lo penghargaan, 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 piala, piala puisi, sama dulu tuh sempet ada nominasinya nominasi apa? nominasi apa? iya gue sepakat banget sama lo maksud gue dalam lini pekerjaan apapun diapresiasi bahkan tidak dalam bentuk pekerjaan aja misalnya dalam relasi aja misalnya kita temenan gitu Cik you're being nice to me gitu terus gue mengapresiasi itu lo lo baik banget makasih ya gitu itu kan rasanya enak, feels good gitu itu kita ngomongin skala kecil di relasi apalagi kita ngomongin skala industri gitu kan dan menurut gue ya piala atau penghargaan ini ya bener kata lo tadi bukan sesuatu yang kita lombakan yang siapa yang nomor satu, siapa yang paling hebat, siapa yang paling... menurut gue itu ya nggak ada karena kayak tadi lo bilang tentang lukisan belum tentu semuanya bilang bagus gitu kan tapi ya itu tadi kita merayakan kemenangan kita bersama-sama sih menurut gue gitu sama kayak 17 Agustusan lah ya istilahnya gitu happy-happy aja biasanya kayak happy-happy aja iya bener jadi lo udah menjadi aktor berapa tahun? sebenernya tuh tahun ke-9 gue ya tahun ke-9 iya ya susah nggak sih? susah nggak sih? serius ini pertanyaan 9 tahun jadi aktor tuh gimana sih rasanya dan susah nggak sih jadi aktor? susah susah banget tapi gue ngerasa kalo gue nemuin sesuatu yang susah itu kan berarti ada ruang gue buat belajar soalnya kalo misalnya gampang udah berhenti kita nggak naik level lah istilahnya ini nih karakter ini susah nih oh kemarin bapak ini kan main di simulat gitu karakter kemarin gepeng susah ya gitu tangannya gerak nggak ngomong apa-apa lagi megang-megang luka aja oke nggak maksudnya kan kayak gitu kan sesuatu yang selalu mungkin nggak semua karakter gitu tapi setiap karakter tuh pasti ada hidupnya gitu dan itu kayak sesuatu yang baru gitu ini kenapa sih orang ini nih kirinya begini? mungkin tadinya kesel gitu ini apa sih nggak ketemu-ketemu gitu seragal ya kita ngomongnya aktor kan ini kan udah ngomongin gitu selain passion gitu tapi kan pekerjaan juga belum lagi kalau misalnya dapet sesuatu yang nggak enak-ngak enak pada saat kita kerja let's just say jujur-jujuran aja gitu ngomonginnya produksi, sesama pemain banyak lah variabelnya banyak banget pasti ada aja dan di semua pekerjaan juga begitu tapi maksudnya adalah gue yang tadi gue mention lagi gue tuh hidupnya banyak banget diselamatin sama acting sesimpel dulu tuh gue kayaknya ngeliat tuh cuman ini menurut gue bener wudh sekarang udah gini-gini agak biar gue makin ngaco enggak tapi gue ngomongin open matter tapi gue ngerasanya gue makin punya banyak toleransi ke orang semenjak kenal ini peran gitu sih kalo lu yang udah dari gue belum susah lu nanya karena ini gue penasaran beneran maksudnya susah-susahnya pasti kita punya ruang untuk belajar itu kan pasti temen-temen yang nonton pasti ada yang pengen jadi aktor ya kan dan gue pengen kayak lo ngasih tau apa sih yang paling susah yang lo pelajarin terus kayak akhirnya lo lewatin dan lo kasih tau tipsnya tuh apa sih sebenernya kayak what's the base of being an actor gitu loh biar kayak ini kayak kunci mudahnya biar lu bisa menjalani semua yang susah iya cinta sih enggak enggak buat gue gini mungkin 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 tiap orang beda-beda ya cara actingnya berbeda-beda gitu gue ngerasa pertama gue harus punya cintanya dulu cinta sama actingnya selain itu acting tuh menurut gue tuh makin kesini makin makin gue dewasa gitu itu rasanya kayak jadi pencarian diri gue sendiri gitu gimana gue sering menempatkan diri gimana gue mau jadi orang lain gue mau jadi karakter apapun mau cewek mau cowok mau binatang mau even jadi batu gitu kalau gue gak kenal kan jadi gue sendiri gue tuh kenal apa sih gue tuh apa sih itu tuh constantly berubah gitu maksudnya tapi kan gini deh misalnya gue punya masalah sama lo kita omongin atau kita berantem deh kasar kelar gitu tapi kan kalo ke diri sendiri gak selesai gak selesai gak selesai habis-habis ya jadi maksud gue buat temen-temen yang emang mau coba gitu dan mau start gitu kenal diri sendiri dulu jadinya seru seru banget seru banget itu temen-temen semua yang mau jadi aktor oke terus kalo yang paling terus kalo yang paling lo suka dari 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 menjadi seorang aktor apa gue gue ngerasa gue tuh punya tendensi gue tuh orang yang cukup sotoy oke sotoy itu maksudnya oh ini udah paling bener gitu itu itu tendensinya masih ada gitu nah yang paling gue suka directing adalah pada saat gue ketemu karakter gitu itu tuh selalu nampar gue balik iya gak belum tentu bener lu emang tau apa hidup 7 miliar orang juga gimana iya satu persatu ini hidup gue doang iya jadi gue gak ngingetin gue terus gak bisa compare gak bisa compare gak bisa compare iya jadi lu gak stuck di satu tempat aja ya gitu lu selalu ditampar untuk kayak yuk reevaluate pandangan lu gitu yuk reevaluate pandangan lu terhadap hidup gitu ya bener menarik banget lu kan jauh lebih berpengalaman kalo ngomongin waktu gitu gimana menurut lu so far dari yang pernah lu jalanin gimana yang muncul di kepala lu apa dulu gue gue love hate banget dengan dengan kerjaan gue love hate relationship banget gitu gue benci gue cinta pada akhirnya gue sempet vakum berapa tahun tapi gue sadar ini tuh kayak kayak menarik gue kembali gitu gitu loh gravitasinya sangat kuat gitu ke gue jadi gue kembali lagi kesini gitu loh tapi yang paling susah menurut gue karena gue dari umur 4 tahun ya tadi 2002 ya terus sampe sekarang gue 24 tahun main banyak banget karakter banyak banget ya syuting gue tuh gak diajarin gue tuh yang mana itu yang paling susah buat gue gue gak diajarin gue tuh siapa jadi semuanya sampe sekarang tuh kadang-kadang gue bingung ini emosinya ya siapa emosi karakternya yang mana gitu gue bahkan gak mengenal bio tuh siapa sebenernya karena dari umur yang sangat muda gitu loh bahkan gue belum mengenal diri sendiri bahkan jati diri aja masih asing terdengar di kepala gue gitu loh ini gue udah harus jadi orang lain secara terus menerus dan berganti secara terus menerus gitu loh jadi kayak gue tuh gak tau gue yang mana gitu loh sampai akhirnya ya tetep namanya yang susah itu kan ada ruang untuk improvement gue nanya sama team coach kita kemarin mas Lukman Rosadi gitu loh ini gue yang mana sih sebenernya gitu loh ternyata yang lo rasain sekarang itu adalah lo gitu kata dia oke udah apa kesannya bentar 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 sorry gimana emang maksudnya kayak pada saat lo ngerasa loss itu Bi pada saat lo ngerasa gak tau gitu lo gimana gitu maksudnya lo sadar gak kalo misalnya ini kan lo looking back kan tapi pada saat lo di posisi itu yang lo rasain kayak apakah jadi kebingungan sendiri kah lu karena seni peran itu sendiri atau gimana lumayan ya lumayan agak kebingungan karena gue kan agak gue hidup sendiri jadi beneran gak ada role model gak ada yang bisa gue tanya semuanya yang jawab adalah kepala gue sendiri gitu loh sampai gue membedah emosi will of emotion dan lain-lain karena sebelum kita masuk ke karakter ya kan gue harus tau dulu gue bahkan bingung emosi gue tuh apa yang gue rasakan gitu loh saking seringnya gue pake ngerti gak sih saking seringnya gue gue rubah saking seringnya gue manipulasi saking seringnya artifisial gitu loh itu bahkan sampe gue bingung apa yang gue rasakan sih sekarang gitu loh apakah kebingungan gitu ataukah bukan gitu loh bukan bingung aja lo gak tau gue bingung aja enggak gak tau gitu itu jadi ya menarik banget sih buat gue tapi ya tetep aja ya gue emang udah terjun dan gue cinta dengan pengen pekerjaan gue jadi we pick our poison i guess ya 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 satu lagi oh satu lagi love head sekarang udah love? apa apa? masih love head apa head? sekarang sekarang udah love karena kayak yang lo bilang tadi energi itu resonating banget kan sebenernya ya kayak kita cinta atau kita benci sama sesuatu tuh berasa gitu sama semua orang yang bahkan gak secara langsung gitu lewat kamera gitu ya itu aja berasakan energinya gitu kita benci atau kita cinta sama sesuatu ketika ngomongin love head tadi jadi gue ngerasa jadi kayak oh enggak gue gue harus penuh cintanya penuh gitu karena ketika gue cintanya penuh orang akan ngerasain itu ketika orang akan ngerasain itu itu akan double ke gue gitu ketika itu double ke gue itu triple ke mereka ngerti gak sih? paham paham terus terusan akhirnya cyclenya gitu jadi jadi itu yang coba gue jalanin di dalam apa yang ya hidup gitu hidup gue gitu oke nice hehehe menurut lu gimana? eee lebih enak jadi aktor atau jadi belakang layar? eee menurut gue dua-duanya punya ranahnya masing-masing punya enak dan punya gak enaknya sendiri-sendiri eee menjadi seorang aktor eee yang paling gue cintain adalah eee ketika prep ya prep itu prep itu hal apa sesuatu yang sangat magis gitu ya sesuatu yang sangat magis gak ngerti kenapa kita selalu mencintai prep gitu dan selalu mendengarkan diisi datang-datang dengan kekosongan terus diisi dengan orang-orang di sekitar kita yang punya kecintaan yang sama gitu ya tuh rasanya enak banget itu jadi seorang aktor yang gak sukanya ya paling kadang-kadang jam kerja ya hahaha suka di banget dimakasih ya sekalian lah ok kadang-kadang jam kerja apa lagi ya sisanya tolerable Kalau di belakang layar, yang paling magis adalah di post pro. Paling magis itu di post pro, karena kita prep seperti apa, kita produksi seperti apa, lalu kita masuk ke post pro. Kita melihat dan merasakan disitu. Kenapa kalau kata Mas Epot Sahid, di editing itu ada nafasnya, emang bener di potongan itu ada nafas. Di musik itu ada nafasnya, semuanya harus mempunyai nafas yang istilahnya punya warnanya masing-masing, akhirnya menjadikan satu lukisan yang lengkap, yang utuh dan tidak dominan, tidak mencoba mencari panggung antara satu sama lain. Dan ini kita ngomonginnya bukan manusia, kita ngomonginnya teknis yang dikerjakan oleh manusia juga sebenernya. Tapi ngomonginnya teknis yang banyak banget variabelnya, dan menurut gue post pro itu magis banget. Menarik. Tapi kok bisa disuruh milih? Maksudnya milih tuh, apakah lu mau buat film lagi kah? Apakah lu mau fokus, oh ntar dulu nih gua mau fokus ke aktoran gua dulu, sekarang lagi gitu. Apapun kesempatan yang ada, apa misalnya lu bisa ada kesempatan buat bikin film lagi? Mungkin bikin film adalah media gue untuk keresahan gue personal, yang mungkin bisa dinikmati secara publik atau enggak gitu. Tapi untuk jadi aktor ya akan terus sampai mati gitu. Mantap. Jadi kalo misalnya kayak bikin film as a director gitu ya mungkin satu tahun satu film, satu film ya kayak gitu lah. Oke kalo gue penasarannya ya karakter, kan tadi lu ngomong banyak banget karakter yang udah lu mainin. Karakter yang sampai saat ini yang bener-bener life changing ke lu tuh apa yang paling berkesan. Kan lu sering banget kan udah ditampar berkali-kali kan lu ya. Istilahnya gitu kan, lu udah ditampar berkali-kali ganti, pandangan lu ganti. Tapi apa yang lu udah bukan ditampar lagi lu udah di jorokin. Terus lu beneran life changing gitu? Priya judul filmnya. Judul filmnya Priya? Iya. Nama karakternya? Nama karakternya Aris. Dia seorang laki-laki yang cukup feminin. Tapi pada saat itu lingkungannya enggak berpikir kalo itu normal. Oke. Tapi dia sendiri enggak tahu kenapa gue dibilangnya yang normal. Apa yang salah sama gue. Nah itu nyambungnya maksudnya menantang kenapa? Soalnya itu kayak turning point gue di acting gitu kan. Turning point gue di acting itu maksudnya. Lu ikut mempertanyakan kenormalan atau? Iya enggak. Maksudnya lebih kesini dulu. Dulu gue belajar teori tentang acting segala macem bla bla bla. Semuanya tuh teori. Semuanya teori. Oke. Aplikasiinnya gimana ya? Kita pertanyaannya itu. Sebanyak apapun teori yang gue tahu kalo misalnya gue gak bisa aplikasiin ini yang punya efek gitu. Soalnya. Kasarnya. Di pria ini gue bener-bener di... Di apa? Di aplikasiin. Di aplikasiin. Empati gue. Empati gue dites gitu maksudnya. Apakah gue bisa ke sepatu orang ini. Apakah gue bisa become this person gitu. Itu pertama kalinya gue bener-bener mengaplikasikan apapun yang pernah gue pelajarin sebelumnya. Dan itu meaningful banget. Termasuk. Amin. Amin salah satu juga. Rino pun juga. Sebenernya gini loh. Buat gue kalo biasa sulit. Setiap karakter sulit. Karena mungkin kefabilitas gue. Gue orang biasa-biasa aja yang gak pinter. Tapi gue mau belajar orang. Dan gue ngerasa. Apa ya. Sama mas Rosa. Mas Ruhmar Rosadi pernah bilang ke gue juga. Dan gue setuju banget. Setiap orang walaupun embal. Itu gak pernah sama. Jadi mau gimana pun. Itu harus di kulit. Iya. Susah gak? Susah. Detail-detailnya. Kenapa dia ngerasain ini. Karena dia begini tak tok 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 tok. Selalu susah. Tapi menyenangkannya adalah. Pada saat gue udah ngelewatin. Pret yang menyenangkan itu. Iya. Pret yang menyenangkan itu. Kita bisa jadi lebih ngerti. Orang ini kok bisa begininya ternyata. Orang ini bisa begininya. Orang itu bisa begitu. Ajaib loh. Ajaib loh. Gitu. Ya magisnya syuting. Tapi kayak gitu. Iya. Kalau menurut lo sendiri. Apa? Peran yang paling berkesan. Menurut gue apa? Oh. Peran yang paling berkesan ya. Kesan. Itu. Agak bingung ya milinya. Mungkin untuk kesulitan ya. Kemarin gepeng itu sulit banget ya. Karena. Karena. Iya. Ya gue pendekatannya lumayan. Agak ekstrim. Dan terlalu. Serius banget. Untuk masalah riset dan segala macem. Jadi. Ya memang. Kesulitannya disitu. Tapi kalau berkesan. Gue. Memilih Dula sih sebenernya. Dula? Upcoming gitu ya. Dula di. Iya upcoming. Di Balada Siroi. Karena. Disitu. Pertama kalinya. Gue. Akhirnya kayak. Ngelukis sendiri gitu. Ngelukis sendiri. Terus. Kayak dari awal. Gue sketch lah istilahnya ya. Gue sketch karakternya. Habis itu gue pilih. Warnanya kayak apa. Gitu loh. Dibantuin juga sama. Otomatis sama timnya ya. Waktu prep gitu loh. Dibantuin. Melukis. Terus pilih warnanya apa. Goresannya seperti apa. Lalu akhirnya. Gue present ke susto daerah. Dan dia suka gitu loh. Gak ada revisi istilahnya gitu loh. Gak ada revisi lukisan gitu loh. Itu rasanya kayak gitu. Bener. Dan itu gue. Ya. Seneng banget sih. Ada dari Dula yang masuk ke lu. Maksudnya. Masuk ke lu tuh. Maksudnya. Something yang lu pelajari dari Dula gitu ya. Kalau lu. Gak usah. Ada ga yang kena ke lu sebagai Dio gitu. Ada. Otomatis ada. Either gue yang belajar dari Dula. Atau Dula yang belajar dari gue. Ya kan. Jadi kayak. Ya. Ketika gue menjadi Dula pun. Ya. Ada yang gue pelajarin. E. Dan. Itu lumayan sangat. Apa ya. Signifikan. Lumayan signifikan di hidup gue. Untuk. Bagaimana. Ketenangan. Ketenangan. E. Seseorang yang ga tenang. Menarik. Ya. Kayak gitu. Menarik. Gue belajar itu dari Dula. Menarik. Thanks. Nah. Kalau. Karakter yang. Lo pengen banget mainin. Tapi belum kesampaian. Atau. Apa yang. Ada di kepala lo. Kayaknya seru banget ya mainin ini ya. Lo udah mendesain sebuah karakter. Yang. Lo. Mungkin ga punya ilmu. Atau apa. Tapi kayak lo mendesain karakter di kepala. Kayaknya gue mainin ini. Seru banget ya. Schizofrenium. 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 Boleh jelasin ga sih. Schizofrenium itu. Apa. Gue sebenernya. Soalnya. Salah satu. Anggota keluarga gue. Gue sebenernya. Gak tau secara teknis. Gak riset terlalu banyak. Itu penyakitnya secara medikal. Gue harus ngomonginnya gimana. Gue tau salah. Tapi intinya. Gue pernah dikasih tau sama schizofrenya. Intinya. Di otak kita kan ada neuron ya. Ya neuron gitu maksudnya. Nah itu tuh geraknya ga bener. Jadi bikin halusinasi segala macem. Jadi. Lo ga bakal bisa pernah nebak gitu maksudnya. Apa yang orang bakal lakukan. Dan itu kan munculnya random banget. Kayak lo bisa keinget. Kejadian 2 bulan lalu. Tapi lo ga anggapnya itu sekarang. Belum lagi ada bisikan-bisikan gitu. Sebenernya lebih ke. Gue pengen tau sebenernya apa yang temen-temen yang kena schizof tuh lewatin sih. Soalnya masih ada stigma. Stigmanya adalah orang gila dijadiin mainan. Di pinggir jalan. Masih ada. Soalnya gue ngerasa. Apa ya. Karena ini deket banget sama gue gitu. Gue ngerasa. Gue pengen lebih ngerti gitu. Pengen lebih ngerti tentang ini gitu. Maksudnya sebenernya ada apa sih gitu. Tapi dalam bentuk. Gini gue mungkin orang cukup. Pemales gitu gue tuh orang. Kecuali ada tujuannya. Kalo udah ngomongin acting gue ga males. Oh iya. Kalo yang lain males. Kalo yang lain males. Cik keluar ya. Ntar aja deh. Bahan aja udah. Udah ngerti ga? Ya tapi kalo misalnya udah ngomongin disini teran. Itu baru gue bisa. Oke oke. Skizu tapi menarik banget loh. Karena yang gue pahamin setau gue. Skizu tuh realitasnya banyak gitu. Realitasnya banyak. Misalnya kayak. Gak tau ya takut salah juga. Correct me if I'm wrong. Tapi kayak setau gue. Misalnya dia mindahin ini. Tapi dia percayanya lo yang mindahin. Dan itu dia ga bisa ngerubah realitasnya. Dia percaya apa yang dia percaya oleh realitasnya sendiri. Menarik sih. Menarik. Maksudnya apa ya kalo misalnya di posisi itu. Iya apa sih yang ada di posisi itu. Keren. Keren. Kalo lo? Hah? Oh gue. Oh iya langsung kalo lo ya itu tadi. Oh iya. Apa ya karakternya kalo gue ya. Kalo gue mungkin. Ehhh. Ehhh. Trans sih. Menarik. Pindah. Pindah. Iya. Pindah. Iya trans. Oke. Kenapa terlapusin? Karena itu. Sangat. Ehhh. Ehhh. Satu itu. Gejolak dari dalemnya pasti kuat banget. Yang kedua. Itu berpengaruh dengan saintifik juga. Yang lo harus di. Ehhh. Stik hormon. Etc. Dan segala macem. Dan gue mau tau banget apa yang dilaluin oleh satu karakter ini. Ehhh. Yang sebegitu hebatnya untuk ngambil satu keputusan yang sangat-sangat besar gitu loh. Berarti kan gejolak dari dalemnya memang. Gede. Luar biasa gitu kan. Gue pengen ngerasain itu sih. Nice. Keren. Menarik soalnya maksud gue. Ehhh. Oke. Menurut lo aktor tuh ada masa pensiunnya ga sih? Ehhh. Masa pensiun ya. Kalo ga di calling nih. Ehhh. Ya. Mungkin itu ya. Kalo ga di calling. Ehhh. Kalo lagi ga laku. Ehhh. Ehhh. Gak tapi buat lo sendiri secara pribadi gimana? Ehhh. Menurut gue sih engga. Gak. Gak ada. Ehhh. Gue terakhir nonton film yang lumayan life changing di hidup gue. Judulnya Everything Everywhere All At Once. Oke. Ehhh. Terus ada salah satu disitu aktor yang tua banget gitu. Dan mainnya masih keren banget gitu loh. Jadi kayak menurut gue engga men. Aktor tuh ga ada masa pensiunnya. Karena memang aktor tuh bukan pekerjaan yang ada jenjang karitanya. Lo akan naik. Gak ada. Itu ga ada. Itu menurut gue gitu loh. Itu aktor tuh adalah hidup. Jalan hidup menurut gue. Bukan sebuah jenjang karir gitu loh. Menurut gue ya. Setuju banget. Tapi kalo menurut lo sampe kapan lo akan berada di industri ini. Apa sampe ga laku. Hahaha. Sampe abis dong. Oh sampe abis. Sampe abis dong. Abis tuh apa? Konteksnya apa? Abis tenaga gue. Abis tenaga. Sampe abis tenaga gue. Maksudnya gue ga tau gue bakal mau ini sampe akhir hayat gue atau engga. Tapi gue tau gue mau sampe energi gue abis. Gue udah ga bisa ngapa-ngapain baru. Soalnya menurut gue balik lagi bener. Acting tuh way of life gitu. Gue masih bisa ber-acting di teater kalo misalnya emang industri yang gue ngaku. Gue masih bisa ber-acting dimanapun gitu. Gue masih bisa ngebagi ilmu yang gue dapet selama gue kerja di kelas-kelas acting lah. Atau di apapun. Gak maksud gue sampe energi gue abis gitu. Iya makanya kan kalo ngomongin menjadi seorang. Aku tau kan bukan berarti di depan film aja. Film aja. Makanya jadi menurut gue ya. Gak ada pensiunnya gitu. Gak ada pensiunnya. Time terus sampe. Sampai terserah. Sampai entah itu dimana. Mau pekerjaan yang tidak ada pensiunnya? Itu lah kur. Iya. Tapi kalo harapan lo buat industri perfilman kita gimana? Semoga makin baik. Semakin tersata yang sekarang udah tersata gitu. Maksudnya semakin. Semakin. Apa ya. Semakin. Besar. Of course pengen banget gue. Industri perfilman kita jadi besar banget gitu. Yang bisa. Gak cuma untuk lokal aja. Yang walaupun sudah sekarang gitu. Dan itu sangat amat menyenangkan. Sepakat. Dan apalagi gue ngerasa. Industri perfilman Indonesia sekarang lagi. Harum banget. Harum banget. Dan gue sebagai pelaku yang kerja di dalemnya. Gue ngerasa. Sepakat. Kita gak semakin ngerasa safe gitu. Maaf. Seperti. Apa yang ngerasa. Harapan gue. Ya waktu itu sama lah. Sama maksudnya semakin besar. Semakin yang tertata. Yang udah tertata ini makin. Makin. Makin bagus lah. Istilahnya semuanya gitu. Tapi yang paling besar adalah. Harapan gue terhadap. Industri film di Indonesia adalah. Orang-orang yang tepat. Duduk di tempat yang tepat. Ia. Oke. Ia. Mampung. Itu close statementnya. Terimakasih ke satu sama lain. Karena udah ngobrol bareng. Berdiri. Dan gue akan nyamperin. Mana nih? Makasihnya ke satu sama lain kita. Oke makasih Cik. Makasih Bi. Seneng banget nih udah lu ada disini ya. Sungguh kurniawan. Luar biasa. Makasih banyak. Makasih udah ngobrol-ngobrol. Seru banget. Pandangan-pandangan kita udah. Direkam dan dibagikan ke. Publik. Semoga gak salah. Dari temen-temen yang nonton. Jadi bisa. Mungkin sedikit. Bisa ngebayangin. Sebenernya apa sih. Ada apa sih. Lekam belakangnya. Amin. Semoga apapun yang kita obrolin dari tadi. Bisa. Menjadi sesuatu. Amin. Amin. Terimakasih untuk yang mau nonton. Saya. Biawan. Saya Cikko Kurniawan. Kami pamit undur diri. Kami pamit undur diri. Dadah. 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 Dadah.